Ingat Madu, Ingat Sumbawa Sumbawa dikenal sebagai penghasil madu nomor satu di Nusantara Sehingga tak salah idiom Ingat Madu, Ingat Sumbawa melekat di benak masyarakat Indonesia Kita mengenal Madu Sumbawa sejak lama Namun sebagian besar kita hanya tahu sedikit mengenai madu ini Madu, seperti kita ketahui bersama adalah makanan yang berbentuk cair Diambil dari sarang lebah baik dari hutan maupun dari hasil ternak Mengkonsumsi madu secara rutin memberi banyak manfaat kesehatan bagi manusia Madu hutan merupakan salah satu produk yang sangat kita pandang Dan beberapa analisa melihat bahwa madu hutan merupakan produk yang sangat organik Dan bisa dikembangkan menjadi sebuah produk yang menjadi gaya hidup sehat masyarakat saat ini Bagi masyarakat sekitar hutan Sumbawa, madu adalah kehidupan mereka Sebab madu menjadi salah satu pendapatan utama mereka Dengan madu pula, mereka menjadi penjaga kelestarian hutan mereka 115 desa yang berbatasan langsung dengan hutan Dan itu sepanjang tahun masyarakat desa itu Setelah panen mereka melakukan ritual pengambilan lebah hutan Sumbawa punya potensi lebah hutan itu sekitar kurang lebih 125 ton per tahun Kendhati Sumbawa terkenal akan madunya, ternyata cukup sulit mencari madu dengan kualitas baik Bahkan saat ini banyak produk madu yang tidak terjamin keasliannya Namun kini, masyarakat Sumbawa makin menyadari pentingnya menjaga kualitas madu mereka Terutama bagi masyarakat yang tergabung dalam jaringan madu hutan Sumbawa atau JMHS Kami sangat konsen ya untuk menjaga daripada kualitas madu hutan ini Karena pertama tadi kita sudah berkomitmen dari awal Untuk mengembalikan brand image daripada madu Sumbawa Jadi selama ini kita tetap dengan melakukan pelatihan-pelatihan di tingkat kelompok Terutama ya tentang sistem panen listari dan higienis Dengan sistem tiris untuk memperbaiki daripada kualitas madu ini Madu yang dihasilkan oleh JMHS terkenal dengan kualitas yang sangat baik Ini karena madu dipanen dari hutan dengan cara yang lestari Serta proses pengolahan yang higienis Sadarakan pentingnya hutan yang baik bagi produksi madu Masyarakat Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lantai, Sumbawa Menjadi desa percontohan bagaimana masyarakat menjaga kelestarian hutan Untuk hasil madu yang berkelanjutan Ya menurut kami di sini Hutan ini sangat mendukung Untuk perkembangan madu di sini Sehingga kami di sini tidak ada kayaknya pendabangan, perladangan Tidak ada Cuma kita hanya menanam kemiri sama kopi saja Dengan terjaganya hutan Berarti ketersediaan makanan bagi lebah penghasil madu juga terjamin Sehingga tentunya suplai madu pun menjadi lebih lestari Lebah adalah salah satu spesies kunci Dalam membantu proses penyerbukan tumbuhan di hutan Selain itu, lebah juga menjadi salah satu agen penyelamat hutan Karena lebah hutan banyak bersarang di pohon yang besar Sehingga keberadaan pohon-pohon besar ini ikut terjaga karena keberadaan mereka Biasanya, lebah bersarang di pohon-pohon besar dengan ketinggian 30 sampai 50 meter Lebah ini merupakan agen penyerbuk tanaman Atau polinator bagi alam ini Kita bisa bayangkan kalau lebah tidak ada, maka tidak ada sumber kehidupan di sini Dan hutan menyediakan nektar atau pakan lebah yang cukup banyak Di Batu Dulang ini ada kopi, ada kemiri, ada pohon-pohon yang memang menyediakan pakan lebah yang banyak Dan lebah itu merupakan salah satu indikator bagi konservasi hutan Kalau hutan tidak ada, maka lebah juga tidak ada Kalau lebah tidak ada, maka hutan juga tidak ada Karena tidak ada penyerbuk tanaman di hutan ini Bukan hal yang mudah untuk memanen madu hutan ini Dalam satu pohon, jumlah sarang lebah yang ditemukan mulai dari 5 sarang hingga maksimum 50 sarang Dengan teknik yang terbilang sederhana, sarang-sarang lebah ini diambil dan dikumpulkan oleh petani Untuk diproses hingga siap dikonsumsi Masyarakat yang tergabung dalam jaringan madu hutan Sumbawa Telah memiliki standar tinggi dalam menghasilkan madu hutan Yaitu dengan panen lestari dan higienis Jika dulu metode memanen madu hutan dengan mengambil seluruh sarang lebah Saat ini tidak lagi demikian Saat ini, petani hanya memanen bagian kepala sarang yang berisi madu Bukan seluruh sarang Sehingga, larva lebah yang tertinggal bisa terus berkembang dan menambah populasi madu hutan Bahkan jika ketersediaan bunga di hutan cukup banyak Panen bisa 2 hingga 3 kali dalam satu musim Pola panen yang dulu kan masih sistem ambil habis sama anak-anaknya Jadi peningkatan madunya berkurang Tapi alhamdulillah sekarang panennya itu kita dibina oleh kehutanan untuk panen lestari Jadi sekarang ini kan kita mendapatkan 2 kali keuntungan Pertama sekarang ini kan hasil kita 2 kilo Kalau 1 minggu sampai 15 hari ke depan kita bisa panen lagi Biasanya kalau 2 kilo sekarang Biasanya panen kedua itu bisa 3 sampai 5 kilo lagi Dengan adanya jaring madu sumboa ini mulai di seluruh kecamatan ada Terutama yang berdekatan dengan hutan anggotanya Kita harapkan kita himpoh mereka tidak lagi menembang pohon Tapi menjaga pohonnya juga Diberi pelatihan sedikit Kerjasama pemerintah daerah dengan dana yang terbatas Itu kita beri pelatihan Sehingga mereka mengetahui bagaimana mengambil madu yang bagus Madunya bisa tetap juga lestari berkembang Hutannya juga bisa terjaga Proses pemisahan madu dari sarang lebah dilakukan secara higienis Petani tidak lagi memeras sarang madu yang menyebabkan kualitas madu menjadi buruk Saat ini mereka menerapkan sistem tiris Sehingga madu yang dihasilkan tidak bercampur dengan lilin dari sarang Dengan cara ini kualitas madu lebih bersih dan higienis Ini adalah proses tiris Jadi untuk menjaga kualitas madu Bagaimana cara madu itu supaya higienis Saya terima orang dari gunung itu ini madunya ini Terima belum sempurna bersih Jadi disini kan kita Saring dengan saring halus Selain madu Penghasilan tambahan pun bisa didapat dari sarang lebah hutan ini Sarang lebah yang tersisa diolah oleh petani menjadi lilin Lilin yang berasal dari sarang lebah hutan dikenal sebagai lilin hias dengan kualitas yang baik Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerim Dengan dukungan pemerintah daerah, bank BNI, dan banyak pihak lain JMHS terus mengembangkan usaha mereka dalam memasarkan produk madu hutan Salah satunya adalah mendirikan rumah madu Sejak peresmian rumah madu hutan Sumbawa Pemasaran madu dari anggota JMHS menjadi lebih mudah Sumbawa khususnya umumnya NTB ini Dikenal di seluruh Indonesia ini adalah sumber madu Oleh karena itu kalau ini kita kembangkan Kita butuh satu tahun itu kira-kira paling kurang itu 50 ton madu Oleh karena itu saya kira dengan dukungan perbankan, dukungan kementerian hutanan, dukungan kampus, dukungan yang lain-lain Ini kalau didorong terus bersama-sama Kami yakin 50% kebutuhan madu kita yang didukung dari Sumbawa dan NTB Sistem hulu kehilir yang diterapkan oleh jaringan madu hutan Sumbawa Menjaga stabilitas harga dan sehingga terjaminnya penghasilan petani madu Dengan kerjasama berbagai pihak, kini setidaknya setengah ton hingga satu ton per bulan madu hutan Sumbawa dikirim ke Jakarta Madu Sumbawa ini munculnya bagus, rasanya juga ternyata bagus Karena selama ini kita baru dua setengah tahun sudah lebih dari 11 ton madu Sumbawa yang kita berhasil memasarkan Jadi kalau kita mau memaju konsumsi daripada madu di Indonesia Kita harus memastikan supaya mutu dari produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar yang sudah ditentukan Pulau Sumbawa tentu merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia Dan Bank BNI melihatnya sebagai suatu potensi yang patut digali Karena salah satu komoditi unggulan di Pulau Sumbawa adalah hasil hutan Pemberdayaan ekonomi yang kami bangun di madu hutan Sumbawa adalah bagaimana meningkatkan kelestarian hutan Bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat Dan kami juga mempunyai suatu komitmen Apabila melalui peningkatan pengetahuan para petani madu hutan dalam hal cara panen yang tepat Cara panen yang tidak merusak pelestarian alam Yaitu cara panen yang bisa melestarikan hutan itu sendiri Serta bagaimana cara memasarkan produk madu hutan yang berkualitas Sehingga dengan demikian tentu BNI berharap Siapapun yang menjadi petani binaan BNI Dalam hal ini mampu meningkat kesejahteraan hidupnya Mampu meningkat pengetahuannya Dan insya Allah madu hutan Sumbawa mampu menebus pasar global Kini mencari madu hutan Sumbawa yang berkualitas tinggi tak lagi sesulit dulu Dengan menjaga hutan tempat lebah tinggal Maka ketersediaan madu menjadi terjaga dan penghasilan masyarakat juga terjamin Hutan lestari, madu berlimpah, masyarakat sejahtera dan tetap ingat madu, ingat Sumbawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!